Alhamdulillah Dalam keadaan Terpayah-payah Jadi sudah seperti itu Ya Saya berharap meskipun waktu kita Tidak lama Tapi kita memiliki Apa? Ilmu lah begitu ya Memiliki ilmu Memiliki manfaat Meskipun tidak banyak begitu ya Kita lanjutkan Kemarin itu kita Sampai di Hukod Dima Dan menyebutkan Metode penulisan Pembahasan buku ini Ada Sebelas Pembahasan yang pertama adalah Tentang Aksaflilullah di Urayan Lafad Terjemah perkatanya Kemudian yang kedua Makna Al-Ijmali Makna Al-Ijmali Global Begitu ya Kemudian Pembahasan ketiga Sababun Nuzul Sebab turunnya Ayat yang dibahas Sebab turunnya Dan memang tidak semua Ayat ada sebab nuzulnya Kalau dalam istilah Hadis Tentang cerita sebab Turunnya hadis Dikenal dengan istilah Dikenal dengan istilah apa? Sabab turun Berikutnya Yang keempat adalah Wajhul irtibas Ada hubungannya Wajah irtibas Doa Robito Nah Dari Akar-kata yang sama Pengikat Hubungan antara Ayat yang melalui Asah Hikok Wal Allah hikok Lah hikok Yang menyusul Yang berikutnya Bulu saya Punya anak yang pertama Namai Fatin Dan Fatin itu Laki-laki Kalau di Sini Ada Fatin itu Perempuan Padahal kalau Bahasa Arab Perempuan itu Fatinah Pakai klo Bukan pakai ta Kalau pakai klo Itu cerdas Apa namanya Dia brilian Cerdas Begitu Tapi kalau pakai Ta Fatinah itu Yang suka Memfitnah Fatinah suka memfitnah Suka menggoda Itu Fatinah Laki-laki Perempuan Laki-laki Fatin Nah Begitu Nah Anak yang keduanya Lahik Karena menyusul Lahik Ini berarti Ayasabiko yang lalu Dan Lahiko Yang kelima Bahasanya adalah An-Ujuhil Kirohat Al-Mutawadiro Nanti dibahas tentang Kiroahnya Yang mutawadir Itu disebut dengan Kiroah Sabah Ya Kemudian Kemudian Ada yang disebut dengan Kiroah Ashroh Sepuluh Gitu Karena Kiroah ya Bacaannya saja Kalau tulisannya sama Tulisannya sama Nanti dibahas tentang itu Kiroah Kemudian yang ke Sadisah Yang kesadis Berapa sadis? Karena Adalah Wujud Nirof 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 adalah Gramatikalnya Susunah katanya Juga dibahas Diijas Secara ringkas Kemudian yang ketujuh Lato'if Tafsir Lato'if Apa yang bisa diambil Dari Tafsir Tentang ayat itu Wa Tashmalu Mencakup Al-Asror Rahasia rahasia Wa Nukat Al-Balariya Sisi sastranya Nukat Poin-poin sastranya Wa Dako'ik al-ilmiya Dan Dako'ik Datiqo'it rinci Uraya rincian Tentang ilmiya Sisi ilmiya Juga dibahas Baru Al-Ahtam Asyariya Wa Dillatul Fuqoha Hukum-hukum Syariah Dan Dalil Fuqoha Kemudian Menang Tarjih Juga Tarjih Pernah Ada yang Dari background Muhammadiyah Berorganisi Muhammadiyah Di antara teman Tuna Ada ya? Ada ya Muhammadiyah ya? Di Muhammadiyah itu ada Lajna yang disebut dengan Lajna Tarjih Tarjih itu artinya Memilih Yang paling berbobot Yang paling kuat Di antara Pendapat para ulama Nah ini Ahli syariah harus paham Tentang istilah Tarjih Tarjih Memilih yang paling Tidak paling berbobot Begitu Kemudian Ma Turshidu Ma Turshidu Ileyhi Ayat Al-Karimah Bihtisor Apa yang diarahkan oleh Ayat yang mulia Yang sedang dibahas maksudnya Bihtisor Secara rintas juga Jadi ada yang iktisor Ada yang ijaz Dan yang ke sepuluh Tentang Khotimah Tentang Pembahasan akhir Khotim Khotimah Akhir Ya Tashmalu Mencakup hikmatul tersri Hikmat disyaringatkan Hal itu Di ayat Pada ayat-ayat hukum Yang tersebutkan Ya Dari situ Ini masih penjelasan Tentang Lastu as'umu Anna maja'afiha Hilkitab Fiha'ad al-kitabi Wa juhdi as-sahsi ma'asam Saya tidak menyangka Atau tidak mengklaim Bahwa apa yang ada di buku ini Maja'afiha'ad al-kitab Wa min juhdi as-sahsi Dia dari juhdi Juhdi itu upayaku Juhdi Makanya satu akar kata dengan jihad Karena disitu ada kata Ada upaya As-sahsi Secara pribadi Fahasm Saja Fahasmu Fahkot Pernah dengar kata Fahkot? Fahkot, Fahasot sama Saja Balwa kulasotun Tetapi Dia kulasotun Kulasot Apa itu kulasot? Pernah belajar? Tentang Siro Kulasa itu ringkasan lah Perasaan ringkasan Perasaan ringkasan Li'aro'i masyairin mufasiri Pendapat Para mufasiral yang mas'hur Mas'hur sudah bahasa Indonesia Filqodimi wal hadith Ma mana kodim? Kodim? Yang terdahulu Yang terdahulu Yang lama Awal hadith Yang baru Tunggu Wanata ijul li'at begi mati Jabarote min fatho ilil ulama Dan hasil dari otak Jabaroh Yang sangat kuat Terdata saya yang sangat kuat Min fatho ilil ulama dari ulama-ulama yang saya cintai jahabiza al-mufassiri mufassir-mufassir yang sangat menarik sahar-sahar tu'ala sahar-sahar sujirat ala hikmatin kita di majiz ya sujirat artinya yang gak besar tidur begitu, bergadah untuk khidmatil kita untuk mengabdi khidmat kodiman, orang dengar kata kodiman nah itu yang membantu kodam, orang dengar kata kodam apa itu kodam bantu juga identiknya dengan jin, istis jimat kodam, dari kata kodama al-azis ibtiho al-wajillah mencari wajah Allah wajah Allah biasanya diartikan apa liwajillah liwajillah untuk mendapatkan rilu Allah tapi sesungguhnya di dalam hadis sebutkan orang yang bahagia nanti adalah orang yang bisa melihat wajah Allah secara langsung akan tampak seperti bulan pertama dan kira-kira siapa yang melihatnya maka dia terus bahagia tidak pernah tersebihan liwajillah minhum diantara mereka ada al-faki apa itu faki faki apa ahli fikir ahli fikir kalau ingin punya anak ahli fikir kasih nama faki wal-faki al-lubawi al-usuli usul fikir usul fikir usul fikir itu adalah simpulan dari sekian hadis dan dalil-dalil yang rinci-rinci kemudian disimpulkan benang merahnya mana nah itu usul fikir makanya biasanya ahli usul fikir itu punya mantik yang kuat logika berpikir yang kuat diantara apa itu usul fikir misalnya al-amru bisyai amru bewasa perintah berharap sesuatu perintah juga untuk mencari sarananya nah kayak disini tadi dulu kita diperintahkan untuk tahli disini ya sarana untuk bisa tahli diperintahkan juga untuk mencarinya gitu jadi kalau kemudian masih bertanya asal ininya dimana ininya dimana nah itu berarti belum paham tentang kau ida usul fikir al-amru bisyai amru biwasa ini perintah terhadap sesuatu adalah perintah untuk mewujudkan syarat-syarat terwujudnya sesuatu itu di dalam Al-Quran perintahnya sholat saja wakimu sholat atau wakimu sholat ta'idna sholat atan ha'an yufafai wa'l-mukah syarat untuk bisa sholat seperti apa nah jelaskan di Rasulullah sholat nah gitu contohnya usuli mufasir ali kafsir di kita adalah al-mustambid del-ahkam orang yang biasa mengambil kesimpulan dari hukum-hukum gitu ya wa'wirihim mimankatabu fil-qur'an dari apa yang mereka telah tulis terhadap Al-Quran ini dan perumpamaan saya tidak lain kecuali wama misli mislu mislu misal contoh perumpamaan saya tidak lain kecuali seperti manusia yang melihat jawahir jawahir mutiara-mutiara walahali kilauan-kilauan lihat banyak waduror waduror juga intan nah gitu jadi semua didapatkan itu faminat yang mahal mubakfarok yang terserak apa terserak itu mubakfar tercecer huna-wahuna disini dan disana fajam muha wad nalwa muha fi akbin wahid kemudian saya kumpulkan kemudian saya atur dalam ikatan akad akad ini akad ikatan wahid yang satu awut kami sulim saksi yinta fulahati kota binain atau seperti seseorang yang masuk pada hadikok apa hadikok hadikok terkhayawan kebun binata tapi hatikok itu hinain kebun hinan ini lagu tapi disini ada kasmar apa itu buah-buahan wal-lurut ada wardun apa wardun kemang kemang kalau wirdun wirid beda 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 bacaan beda hati wardun berwirid di wardun wal-ashha azhar bunga-bunga juga disini yudhishul abasor yang mengagetkan mengandungkan al-absor pandangan kemudian dia ambil kita diururkan tangannya dirifkin ilaiha dirifkin dengan lembut ilaiha kepada kebun tadi itu kemudian ditaruh di satu tempat jadi beliau minta saya ambil dari sana dari sini gitu intinya itulah perempamaan saya dalam kitab ini ini sekali lagi awal ulama al-ashar bunyi ini haizulah fastu la fastu saya rikas ma kola ul-muta pad bimun apa yang kola makanya kola kola berkata siapa yang berkata kola itu dia berkata dianya siapa tinggal dicari orang-orang terdahulu orang-orang yang mutafir anak mutafir pernah dengar ucapan itu apa artinya mutafir artinya mutafir pernah dengar bahasa indonesia mutafir apa itu tergini nah gitu modern makanya belajar bahasa arab ini agak mudah karena banyak yang terserap menjadi bahasa indonesia lagi yang mau kalau gak mau ya gak akan mudah kemudian saya tulis cerama ini dengan perhatian pada sumbernya yang saya tulis darinya dengan sangat detil dan amanan ini lama saya mohon kepada Allah agar bermanfaat dengan ini al-muslimin memberi manfaat kepada al-muslimin wa'ayyubbiyahu duhron li yaumad din dan akan menjadi kekal menjadi duhron simpanan saya li bagi saya yaumad din di hari yaumid din apa doa kita di dalam surat surat hari hari membalas hari itu tidak ada manfaatnya harta dan juga anak-anak illah kecuali man atau siapa yang datang kepada Allah di kolbin saling dengan hati ya bersih yang selamat selamat dari kejirikan selamat dari kesombongan selamat dari keputus asaan tiga hal yang sangat dirunci nah ini bagian dari ilmu yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat jadi yang dipercayai oleh Allah itu tiga hal putus asa sombong syirik putus asa itu terlalu down down dan tidak move on gitu ya atau terlalu over confidence atau di tengah-tengah syirik yang Allah yang lain yang lain nah begitu dan hari itu yang dikerima hanya yang kolbin saling alhamdulillah fil-badki wal-hitam dalam badki wal-hitam pada ayat da'u apa pada ayat da'u nabda wal-hitam wal-hitam hitam kotaman kotaman dan naminya yang terpilih sayyidina sayyidina para ulama itu suka menuliskan sayyidina cuman kadang kita ada yang membahas tentang sayyidina itu bin Ahmad Sunnah sayyidina tuan kami maulana ikutan kami maulana itu kayak wali kita yaitu Muhammadin sallallam wa'ala ahli wa'ala 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 siapa beliau Muhammad alias wa'ala beliau adalah dosen di kuliah syariah wa'ala 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 di sini lah maka diharapkan ahli syariah Usnah Adima ini bisa minimal paham tentang buku kitab tafsir ini oh iya ada yang suka bikin itu ya saya jadi kepikiran saya sogan atau apa ya untuk yang dibuat yang menarik gitu loh misalnya begini mau bergeral sh bertahfid al-mur'an berakhlak ul-karima bersama dokter dokter lulusan dalam dan luar negeri jangan lirik bergeral bergeral bertahfid al-qur'an berakhir karima mau mau di seti shaka saja belajar bersama dokter dokter alumni 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 lulusan dalam dan luar negeri tidak bohong kan tidak bohong kan dan memang banyak orang belum tahu kalau disini telatnya dan belum banyak tahu jika disini ada beberapa dokter insya Allah nanti datang lagi dari suami istri dokter insya Allah kita masuk ajaman disini bikin memeng nah yang patuh sudah apa sih gitu BIM! Apa itu artinya? Dan juga ingin, ingin juga bikin sepantuk yang gitu disana dulu Karena orang tua juga tau gitu Nah, gitu ya. Dibuat yang menarik, bikin sepantuk Terus dia make pencils jadi juga Berkira tes hal, tunggu Maaf ya Setiaka ya Setiaka sudah paham Setiaka sudah paham Bahwa adanya setis itu adalah gara-gara Setiaka Jadi bagaimanapun gak akan bisa Gak bisa dikejar Nah, ini nanti disebutkan Apa namanya Al-Fatihah di Fatihah tulkitab Makkiyah Nah, begini Wa ayatulah sabu'un bilhijma Surah Fatihah itu makkiyah Berarti apa? Turun ya Turun di? Turun sebelum hijrah Turun sebelum hijrah Begitu makkiyah Ayatulah sabu'un Ayatnya ada Tujuh Bilhijma Dengan kesepakatan ulama Semua sepakat Karena di dalam Al-Quran Ada yang mengatakan Bismillah itu termasuk Satu dari Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Quran Tilliu'an Mik olun Ayatulah Al-Rawu Qayyi Tapi bagi yang mengatakan Kan setiap Surat-surat yang lain Juga dimulai dengan basmala Dan kenapa ayat yang lain Tidak dihitung sebagai Ayat di surat tersebut Makanya kemudian Ada yang mengatakan bahwa Bismillah tetap bukan menjadi bagian Dari surat al-fatihah Akibatnya Itu satu ayat Itu simpulannya Tapi semuanya sepakat bahwa Ayatnya betul-betul Hadis surah al-karimah Laham iddatu asma Nama surat ini Surat ini Al-karimah yang mulia Lahal 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 Baginya Lahu Kalau lahu baginya Laki-laki Lahal baginya Perempuan Kenapa perempuan Surat-surat ini Muka mas Gitu loh Dia memiliki beberapa nama Ismur Jamannya asma Nama Ashur Ustuhirominha Mayali Yang masyur Jadi nama-nama itu Mayali Berikut ini Berikut ini Ada fatihah Satu Dua Satu Dulu lah Fatihah Surat al-fatihah Ada lima syurga Kenapa disebut al-fatihah Anda bisa menjelaskan Karena Karena dia adalah Membuka dari Kitab al-Quran Membuka dari kesulitan yang lain Kemahal Ya kan Nah ini sudah ada Terjemahannya Sudah ada besarannya Seperti al-fatihah Lifkita Hilkita Bilaziz Hibiyah Ya Karena dibukanya Kitab yang Al-Aziz Hibiyah Itu Suka Dikasakan Terjemahkan Dengan Yang Perkasa Kuat Bihak Dengan Haitu Sekiranya Innaha Sesungguhnya Di awal Quran Awal Al-Quran Fitartif Al-Mahud Tartif Apa tartif Urutan Al-Mahud Yang sudah Dipastikan Nah La Fitanzil Bukan dalam Urutan Turun Itu Itu Apa namanya Disebut Fatihah Nah Disini Ini juga Disebutkan Kolah Ibnu Jarir At-Tobari Ibnu Jarir At-Tobari Ini Penyusun Tafsir Ayat Al-Aqam Luar biasa Ini Berjulit-julit Dia mengatakan Sumiyat Sumiyat Fatihah Kitab Al-Aqam 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 Demo Entih Al-Aqam Al-Aqam Terbang To 있어 dramatic H – Sala Al-Aqam 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 Tidak dianggap Sholat itu bagi yang Tidak membaca Fadihah Nah ini pasti sudah dipelajari Kali dipikir ya Terusannya Tidak boleh Tapi bagi yang Pakmu Masbub ada Keringahan Jadi berhasil Makmu Masbub ada keringahan Kata Nabi Barang siapa yang menjumpai Rukunya imam Maka dia dihitung sebagai Sholat Makanya Hitungan rokaat itu dari rukuk Rukaat itu Hitungannya disebut rokaat itu Karena dari rukuk Gitu Cuman bagi yang Sholat sendiri Tidak mungkin Sholat nyesat Kalau Tidak membaca Fadihah Dan itu berarti Maka rukuk Atau rukuk Sholat itu adalah Mentaksis Menghususkan Begitu Menghususkan Bagi orang yang Makmu Mendapat juru Rukuk imam Maka dia sudah Dihitung Satu rokaat Oke Begitu ya Jadi jangan kemudian Hanya berminggu pada Satu hadis Layak Sholat Kita yakini mana Lakukan itu Tanpa menyalahkan orang lain Karena kita belum punya Wawanan Untuk menyalahkan orang lain Bisa dipahami ya Oke Yang berikutnya Disebut Ummul kita Kenapa Listimaliha alal makwasid al asasiyah Lil kita bil aziz Istimal Karena dia mencakup Alal makwasid Atas maksud-maksud Asasiyah Apa asasiyah Asas Asas itu dasar Asasi yang mendasar Yalah gini kan bagian dari Perserat kebahasaan Indonesia Maksud-maksud yang mendasar Dalam kita berhasis Fafiha Apa yang dimaksud mendasar itu Fihha Di dalamnya ada Afana Ala Allah Azza wa Jalla Menguji Menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Sanjung Kurang apa Kita ini Diberikan oleh Allah Semantara Bismillah Kemudian Fihha isbatur rububiyah Alhamdulillah Rabbil alamin Rububiyah Kekuasaan Allah Dalam Mengatur alam semesta ini Karena saya gambarkan kan di Karena saya gambarkan kan di kelas Kalau kawin rububiyah adalah Keyakinan Allah yang atas Mengendalikan yang bawah Rububiyah kan Uluhiyah adalah Hamba Mengabi kepada Alhamdulillah Nah ini rububiyah Nah ini rububiyah Isbatur rububiyah Wafihat ta'abud Beribadah Ini juga uruhiyah Berarti Iyakana Bidu Waiyya Ganas Mata'in Fi amrillah Ta'abud fi amrillah Wafihat Tolabul Hidayah Minta Petunjuk Ini juga harus kita Terahkan sebenarnya Dalam kehidupan Sehari-hari kita Kita menyadari semuanya Dari Allah Kita juga kemudian Butuh kepada Allah Jika beribadah Dan minta pertolongan Kepada Allah S.W.T Juga minta Petunjuknya Iyidina Serata Mustafim Ya Hidayah Wafat Al-Iman Mustafim Istiqomah Gitu Kita 17 kali loh Dalam Dua Kedalam sehari semalam Minta istiqomah Kemudian ada masalah sedikit Galau Dimana ini Patihannya dimana An-an-an Al-Iman Tidak berakhir tadi Itu pun para nabi Gak ada nabi yang egois Seluruhnya adalah keluar Berkat mengapi Memberi dan seterusnya Nah begitu Suhada Wa manazil Al-Ashqiyah Manazil Tempat-tempat orang yang Sengsara Wadil ma'udubi ala'ini Maka dia seperti ibu Nah yang jadi ibu itu juga harus begitu Harus bisa Memilah-milah Mumpulkan Libati yati Sesuar Al-Karim Al-Karima Seperti ibu Dibanding dengan surat-surat yang Ya yang mau Tadi kelompoknya masuk garta Di kelas Di kelas Di kelas Semester Tujuh Lapan Misalnya tujuh dan lapan Duduk disitu Kesannya Kulak kelas Wal-Arab Tussama Kulu Ambrin Jamiin Umman Orang Arab Itu biasa Menyebutkan Sesuatu yang Yang bisa Lengkap itu Jamiin Kulisya Ini disebut Um Sebut sebagai ibu Panakuru Limaka Kita katakan Maka itu adalah Umbul Muro Maka disebut Umbul Muro Lianna Wairaha Tadi Laha Karena yang lain Mengikuti Maka Woyusam Mayur Royatul Harbi Umman Pendera Perang Panji Itu Um Nah Kalau kita sekalian Belajar ke Panji Perang itu adalah Selama Panji Itu berdiri Berarti pasukan Itu masih ada Gitu Makanya Sampai terus Kampang itu Tebas tangan kanannya Pegang tangan kiri Tebas tangan kirinya Kemudian dirangkul Begitu ya Untuk supaya Kita bisa berdiri Begitu Dan itu penting Sama dengan Sisa kan Tidak perlu Panjinya Terus digibatkan Supaya Eksistensinya Itu Ketaruhan Begitu Harus Begitu Kita kemarin Di Muker Reaksan itu Sudah Sampaikan Bahwa Targetnya Tahun 2044 2045 Itu agak 2045 Aja 2045 Itu Maksudnya Indonesia Umurnya 400 100 tahun Kita Umurnya 51 tahun Itu Nanti Saat itu Seti Saka Sudah Harus Menjadi Universitas Sebelum Universitas Menjadi Institut Menjadi Sampaikan Kebutuhan Langannya Berapa Dan sebagainya Kalau Ini Tidak Terus Terjakan Ya Lama Jadi Universitas Begitu Umun Dia Di depan Umun Itu Ibu Itu Pagi Tadi Dan Diikuti Tentara Bahkan Ada yang Menyebutkan Bumi Ini Disebut Ibu Kita Kan Ibu Berdiri Apa Ibu Berdiri Itu Karena Air Kita Ibu Berdiri Karena Far Ardu Nanya Sekarang Dua Ibu Far Ardu Waktu Ada Umunah Dia Adalah Ibu Kita Fihah Makaw Birunah Disitu Adalah Ada Kumpuran Kumpuran Kita Wafihah Nualah Disana Kita Dilahirkan Jadi Disebut Sebagai Kumul Kita Ada Ketiga Sampai Sampai Oke Karena Waktunya Sudah Lebih Satu Menit Masih Ada Pekerjaan Kita Siap Siap Sholat Dan Sebagainya Begitu Ini Masih Dari 6 Jadi Terkadang Luasa Persiapan Sholat Saya Berharap Semakin Lama Semakin Menikmati Proses Dan Bilmu Disini Ya Capek-capek Sedikit Memang Dunia ini Isinya Capek Kalau Kita Tidak Capek Dalam Masalahan Biasanya Capek Dalam Rumah Loka Kalau Kita Tidak Ada Di Dalam Cahaya Dan Simpuri Cahaya Kita Akan Simpuri Film Gelapan Jadi Bagaimana Kita Kemudian Menyimpulkan Di Dalam Kebaikan Allah Allah Ada Yang Bagi Tanyakan Mudah-mudahan Ada Keberkahan Setupu Sebentar Kita Dapatkan Keberkahan Berkaitu Yang Baik Tetap Terjaga Dan Bertambah Baik Itu Namanya Berkah Subutul Khair Wazijad Demikian Kita Tutur Maju kita Dengan Alhamdulillah Jika Parlamajilis Alhamdulillah Alamin Pah Tanyakan Pah Tanyakan selamat menikmati